Intro Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Medan Area menggelar workshop pada Jumat 25 November 2022 dengan tema Publikasi Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi Terindeks Kopus di Conference Room Lantai 3 Gedung Rektoran Uma Kampus 1 Jalan Kolam No. 1 Rektor Universitas Medan Area Prof. Dr. Dadan Ramdan MNMSC dalam sambutannya mendorong para dosen lebih banyak menghasilkan publikasi ilmiah yang terindeks Kopus karena percepatan publikasi terindeks Kopus tersebut merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi Menurut Rektor, kegiatan workshop yang dilaksanakan hari itu juga merupakan langkah yang diambil Uma untuk mendorong lebih banyak publikasi yang terindeks Kopus dari para dosen Uma Workshop tersebut menghadirkan pembicara Prof. Dr. Randes Mahyidin MIT PHD Beliau menjelaskan bahwa masih sedikit orang Indonesia yang mempublikasikan artikelnya di Skopus dan dengan demikian akan meningkatkan peluang bagi dosen Uma Selain itu, perlu juga memperhatikan skop artikel yang diterima di jurnal yang dituju Dengan demikian akan dapat menyesuaikan artikel yang akan kita kirim dengan jurnal yang akan dituju agar terjadi kesesuaian Beliau juga memberikan trik untuk memeriksa keabsahan jurnal yang akan menjadi tujuan publikasi Workshop tersebut diikuti oleh puluhan dosen Uma dari seluruh fakultas yang ada di Uma termasuk dosen pasca serjana Masing-masing dosen yang mengikuti workshop tersebut mempersiapkan draft artikelnya yang akan diterbitkan di jurnal internasional Trindex Kopus Uma Update, Jalan Kolam, melaporkan Jalan Dalam